. Masa depan Marcel Sabitzer menjelang bergulirnya musim kompetisi baru masih abu-abu. Sekembalinya dari masa pinjaman bersama Manchester United, kehadiran Sabitzer tak diharapkan oleh manajemen Bayern Munich. Pasalnya Bayern Munich tak membutuhkan jasa Sabitzer di tim musim depan. Kehadiran Konrad Leimer dari RB Leipzig musim panas ini yang akan jadi tandem Yosfua Kimmich membuat peran Sabitzer di tim semakin tak dibutuhkan Thomas Tuchel. Dilansir dari Kiker, Dairoten menerima tawaran dari AS Roma untuk memboyong Sabitzer dari Allianz Arena. Meski demikian, tim asal Italia tersebut hanya akan mengajukan kontrak pinjaman kepada Sabitzer. Pemain asal Austria tersebut masih punya kontrak hingga tahun 2025 bersama Bayern Munich. Didaratkan dari RB Leipzig tahun 2021 lalu, masalah kebugaran jadi kendala Sabitzer untuk tampil maksimal bersama Dairoten. Pemain berusia 29 tahun itu bola balik harus masuk ruang rawat sehingga manajemen tim akhirnya memutuskan meminjamkannya musim lalu. Pada bursa transfer musim dingin lalu, Sabitzer menerima tawaran pinjaman dari Manchester United. Enam bulan bersama Setan Merah, Sabitzer juga gagal meraih kepercayaan Eric Ten Hag sehingga pelatih Man United itu menolak untuk mempermanenkan status Sabitzer di Old Trafford. Meski dikabarkan telah menerima tawaran dari AS Roma, sejauh ini belum ada kesepakatan antar kedua belah pihak terkait transfer sang pemain. Menarik dinantikan apakah Sabitzer akan berlabuh ke klub baru atau justru terpaksa bertahan di Allianz Arena. AC Milan dan AS Roma sedang berfokus untuk memperkuat skuad mereka dengan mencari pemain berstatus bebas transfer mengingat anggaran mereka tidak sebesar klub top Eropa lainnya. Salah satu strategi cerdas yang mereka lakukan adalah dengan memanfaatkan pemain yang tersedia secara bebas dari La Liga Spanyol setelah kontraknya tidak lagi diperpanjang ul klubnya masing-masing. AC Milan dan AS Roma bisa memanfaatkan para pemain gratis tersebut mengingat sebagian dari mereka memiliki pengalaman, kualitas, dan kemampuan teknis yang dibutuhkan untuk tampil kompetitif di Liga dan Eropa. Dengan memanfaatkan pemain tanpa klub ini, AC Milan dan AS Roma bisa meningkatkan kedalaman skuad tanpa mengeluarkan dana yang terlalu besar. Beberapa nama besar ada dalam daftar tersebut, termasuk Jordi Alba, Mariano Dias, Samuel Umtiti, Javier Pastore dan Isko. Terima kasih telah menonton!